Sampura, sumpala wargi, kumaha kabarna, mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Pada kesempatan kali ini gue mau review film si Kopet lagi nih Keluarga Saoyunan yang jadi Kopet karena sebuah obsesi yang belum tercapai Hmm, obsesi apa ya kira-kira? Disimak yuk videonya sampe habis Tapi subrek dulu dong biar gue makin semangat ngontennya Kalo udah disubrek, yuk kita gaskin aja lah Cekidut Scene diawali dengan memperlihatkan aa ganteng bernama Brandon Yang lagi cetan sama pacarnya bernama Wendy Dia pengen Wendy dateng ke rumahnya pake pakaian seksoi cheerleaders Biar ya tau aja lah ya ga usah gue jelasin Tiba-tiba aja si Wendy keluar dari kolong kasur Yap, surprise dia dari tadi di kolong udah pake baju cheerleaders yang Brandon mau Seneng? Wah ya jelas Mereka pun mulai mau nganu-nganuan Eh, tiba-tiba pintu terbuka menampilkan mamanya Brandon yang bikin mereka salting dan ga jadi nganuan Tapi mamanya ga marah ya, kayak gaisa aja gitu njir Kata mamanya ada temen-temennya di luar nyamper tuh Ternyata itu adalah Rustin bersama sang adik yang bernama Melanie Cantik ya? Pas mereka lagi asik ngobrol-ngobrol Obrolan mereka malah mengarah ke obrolan mengenai wahana uji nyali yang lagi tren saat itu Bernama labirin ladang jagung Kenapa ladang jagung? Ya katanya ada hokal yang invest ladang jagung disitu Yang bikin wahana itu jadi makin ramai pengunjung Mereka pun tertarik buat pergi kesana Tapi Rustin bilang Conan katanya suka ada orang hilang disitu diculik sesuatu buat dia jadiin bahan eksperimen gitu kulitnya Tapi namanya juga anak muda Ya mana percaya hal-hal gituan Palingnya juga gini Tanpa bilang sama mamanya Brandon Mereka mau kemana-mananya Mereka pun cus aja otakwe ke tempat Dengan si Brandon dan Wendy duduk di belakang Kenapa duduk di belakang? Ya mau lanjutin dengan nuan yang belum selesai tadi Ting lah liur aja Mereka pun sampai di wahana itu yang ternyata emang bener Ramai pengunjung Pas mereka lagi jalan Tiba-tiba Brandon kebelet pipis Diantarlah sama si Rafin Wendy dan Melanie yang lagi jalan pun Tiba-tiba diperhatiin sama badut gendut dengan tatapan aneh Mereka yang lanjut jalan lagi pun ngeliat ada sosok tinggi besar bertopeng karun beas Yang sedang memperhatikan mereka Pas pelani yang noleh buat ngeliat si orang itu Orang itu udah gak ada Tapi mereka mah gak peduli sama hal itu Balik lagi ke Brandon yang lagi ngompol Tiba-tiba di dalam nasi udah ada jumpscare aja Eh dan kan di dalam nasi aja diadain jumpscare gitu Gak rame pengunjung gimana coba unik gini Skip Wahana labirin jagung mau dimulai nih Tentu aja mereka excited banget karena ini yang mereka tunggu Demi kenyamanan bersama Petugas pun ngumpulin hp orang-orang yang mau masuk ke sana Gak boleh dibawa katanya Mereka yang masuk pun dicap satu persatu dulu Tapi pas bagian Melanie Alarm berbunyi menandakan Melanie orang ke 10 ribu yang memasuki labirin itu Dan Melanie berkesempatan buat masuk ke wahana PIP dengan diberi hadiah 10 ribu dolar Jelas mereka pun semangat Jelas mereka pun semangat mau dapat duit sebanyak itu Gak lama datanglah pemilik wahana itu bernama Harsel Dengan ramah dia mengoncatkan selamat kepada Melanie dan kawan-kawan Karena bisa masuk ke dalam wahana PIP dan diberi hadiah uang 10 ribu dolar Mereka pun tancap gas buat memulai permainan Mereka keliling-keliling kebut-kebutan pakai turuk si bapak Harsel Pas gitu ada para jombi-jombian yang harus mereka tembaki Kelihatan seru banget ya Belum aja nih seremnya nanti Hari menjelang sore inilah waktu dimana mereka memulai game uji nyali Ini dimana yang sampai duluan di garis ini sebakalan dapetin uang tersebut Jelas mereka pun semangat gak peduli kalau si Harsel bilang bahwa kelihatan nyata kengeriannya Mereka pun mulai berpencar dengan jalur yang berbeda-beda Harsel pun nyuruh anak-anak buahnya buat memulai tugasnya Hari semakin sore terlihat mereka jalan-jalan santuy buat nemuin jalan keluar dari labirin ini Tiba-tiba si Wendy di jam skerin tapi itu gak mempandi dia Dan dia gak kaget gitu atau bahkan takut sama sekali Di sisi lain, Rastin yang lagi pipis dimana aja karena kayaknya tadi gak ikutan pipis bareng Brandon deh Pas noleh sosok tinggi besar dilihat Wendy sebelumnya ngelewat Watados Rastin yang penasaran pun nyamperin si orang itu Tapi malah di jam skerin Si Rastin bilang, lu gak cocok jadi pemeran lelahana ini Lu serem, jadi lebih baik cocok main di film psikopat aja Setelahnya Rastin pun pergi Waktu pun sekarang udah maghrib aja Melanie yang liat pos penjaga pun naik Dan betapa kagetnya Dia ngeliat labirin jagung ini ternyata lebih gede dari yang ia kira Jadi sedikit pesimis kan liatnya Malam pun tiba dan jelas semua orang udah pada pulang Kecuali Brandon dan kawan-kawan yang masih belum nemuin jalan keluar Brandon yang masih santui pun disempenin sama tante-tante seksai Bawa-bawa golok ngajakin Brandon mantap-mantap di ladang jalan gungjir Gak elit gitu Brandon pun nolak karena dia udah punya pacar Dan gak mau mantap-mantap sama sembarangan orang Dengan itu si tante kesel dan nyabet kaki Brandon Pakai golok yang dia bawa Anjrot ternyata itu tante kopet Kagetlah Brandon bisa-bisanya petugas wahana caur kayak gini Si tante nyuruh Brandon lari dari tante kopet Dan si tante bakal ngejar dalam hitungan 10 detik Brandon pun lari sekuat tenaga menahan rasa sakit akibat ulas si tante Beralih dulu ke Melanie yang berusaha nyari jalan keluar Tiba-tiba dia ketemu sama sosok tinggi besar bertopeng karung beas Melanie yang penasaran pun nyamperin orang itu dengan meraba-raba topeng berkawat tajam Tapi tiba-tiba Melanie diserang pake gergaji mesin Tapi untungnya Melanie lincah bisa menghindar Dia juga punya pisau tapi pas dikeluari malah ngacleng Untungnya Melanie punya jurus ribu bayangan Dia bisa ngagulitik menghindar Dan dapetin pisaunya lalu nusuk kaki sisi kopet Terus ngumpet di ladang jagung Sisi kopet pun ngeberat abrik ladang itu Tapi untungnya Melanie gak ketemu Balik lagi ke Brandon dikejar-kejar tante kopet dengan centilnya Gak disangka orang yang tadi ngejar Melanie udah ada di depan hadapan Brandon Yang bikin Brandon berhasil ditangkap tante kopet dan disuntik bius Si tante pun nanya kemana Melanie Dia jawab susah didapetinnya si nenek etamah Punya pisau sama jurus seribu bayangan Tante yang kesel pun akhirnya nyuruh si topeng berkaji itu Buat bawa Brandon ke sebuah lad Hmm, lad apa yang diceritain si resting di awal sin kah? Skip Kini beralih ke resting yang masih nyantui Terus dia liat ada orang-orang yang salah Tapi kok kayak orang yang tadi ya Dia yang gabut pun ngelemparin buah jeruk ke orang itu Tapi gak kena-kena Dirasa bosan Rastin pun jarang lagi Tapi tiba-tiba tangan si Rastin dibuntungin dong sama si orang Goni itu Eh danjir ngeri gitu Ketika ada turuk yang mau jemput mereka dateng Si orang Goni itu sibuk merekirin turuk Tanpa sadari Melanie udah nyamperin abangnya Tapi keadaan Rastin yang udah ripu pun pasrah meski Melanie nyemangatin Rastin Sampai tiba-tiba Melanie digusur sama si Kopet dan si Kopet yang bawa turuk pun nabrak si Rastin sampai modar di tempat Melanie yang masih berjuang melawan si Kopet itu berhasil menusuknya pakai pisau sampai modar Karena dia menusuknya tepat di kepala si Kopet Setelahnya dia lari dan kabur dari sana Kini scene beralih lagi ke tante Kopet yang ternyata kakak dari semua orang-orang Kopet ini lagi mau nyisip kulitnya Brandon Brandon yang mikir ini mimpi pun gak percaya Sampai setelah si tante nyisip kulitnya Brandon secara perlahan membuat Brandon percaya ini bukan mimpi karena rasa perih yang dia rasain itu nyata Si Brandon terus disisitin meski udah mohon-mohon buat berhenti Tapi yang namanya juga Kopet ya si tante mana mau berhenti Akhirnya Brandon pun pingsan Sampai adik-adiknya tante Kopet datang bawa jasad Kopet karun belas yang udah modar ditusuk Melanie Lihat semua itu tante Kopet ngamuk dan nyuruh semua adik-adiknya buat segera nangkep Melanie